ngomong-ngomong masalah musik kan sekarang banyak di 2014 itu lagu anak-anak sudah gak nge-trend lagi katanya sudah jarang ada mungkin karena dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang salah satu contoh misalnya pada hari minggu kuturutaya ke kota naik dilman istimewa kududuk di muka kududuk camping pekusir yang sedang bekerja menendali kuda supaya baik jalannya bayangkan kalau kudanya itu denger supaya baik jalannya emang selama ini jalanku gak baik? kuda tersinggung kan dia tetap biasa maksud aku jalannya gini berarti kan kalau gini kan lanjutannya jiki-jaki jiki-jaki jiki kereta kuda jiki-jaki jiki-jaki jiki suara sepatu kuda yang gitu terus ada lagu lagi yang ini tik 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 bunyi hujan di atas kenting airnya turun tidak terkira bayangkan tik tik bunyi hujan airnya turun tidak terkira kalau tidak terkira ya bers gak ada tik 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 cobalah tengok kok cobalah tengok dahan dan ranting-dahan dan ranting sakit apa kok ditengok pohon dan kebun basah semua tadi suruh nengok dahan dan ranting tapi yang basah kok kebun dan apa tadi pohon dan kebun tinggak iya tapi lagu sekarang pun sebenarnya juga ada yang aneh kalau kita sudut pandangnya yang beda selama sudah tak kulihat ini lagu cinta tapi kadang-kadang mengandung penyakit lalu lama sudah tak kulihat goyang-goyang dulu penyakitnya disini kadang ingat kadang tidak amnesia bagaimana dirimu nggak tahu bagaimana lagu-lagu aku juga nyanyinya enggak yakin hahaha aku ragu-lagu nah ini cewek-cewek kasihan ini cuman di ini aja jajik kau jantik hari ini kemarin tidak ya makanya harusnya kita akan menghargai perbedaan sudut dipandang itu macam-macam perbedaannya tidak harus dipaksa untuk dipersamakan tapi yang penting bisa diselaraskan weh perbedaan tidak harus dipaksa untuk dipersatukan tapi yang bisa penting tujuannya sejalan weh kayaknya sok gitu lah ya nah salah satu contohnya lagu ini lagu-lagu kolaborasi sepia malam ini ku takkan pulang sepia malam ini ku takkan pulang tunggu langka tak usah mencari aku loh kolaborasi itu indah ya itu aku terakhir intinya apa intinya bahwa jangan pernah melihat dari sudut pandangnya berbeda-beda dengan untuk menghakimi tapi kita di 2014 ini 2014 ini harusnya keberagaman itu kita hargai kita hormati mayoritas tidak harus lebih berkuasa dari yang minoritas ya intinya yang penting adalah jangan pernah protes jika tidak tahu proses apalagi progres saya Anang Batas terima kasih selamat